Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Para jamaah channel youtube Yayasan Al-Mu'afah Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita semua panjang umur, sehat, afiat Mendapat ampunan, kasih sayang, kemuliaan, kereduan, keberkahan Sekaligus mendapat kemantapan iman, islam, dan ihsan kita kepada Allah Ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Pada kali ini saya akan menyebutkan sebuah tips Dari ulama besar Al-imam Kamaluddin Muhammad bin Musa Ad-Damiri Rahimahullah Ulama seorang pakar fikir Sekaligus pakar pengobatan dalam islam Yang wafat pada tahun 808 Hijriah Beliau menyebutkan sebuah cara Untuk mengetahui wanita itu mandul atau tidak Disini dikatakan koidatun sebuah rumus Dimana qalal atibbau Para dokter menyebutkan Apabila kau ingin mengetahui Apakah seorang wanita itu mandul atau tidak Maka caranya dengan sebagai berikut Maka kau perintahkan wanita itu untuk membawa bawang putih Di dalam kapas Kita ambil kapas Letakkan bawang putih di dalamnya Lalu bawa Seorang perempuan itu suruh bawa Baik ditaruh di kantong Atau mau dipegang Watam kusasa baasaatin Biarkan bawang putih itu Sampai 7 jam Jangan dipegang dah Kantongin aja Kalau dipegangin kemeng Itu dikantongin bawang putih Setelah 7 jam Pak infahamin pamiha Apabila Apabila Semerbak Bawang putih itu Keluar dari mulut Tuh perempuan Ra'i hatu sumi Begitu dikantongin Selama 7 jam Ternyata baunya itu Bau bawang putih Sampai ke mulut Si perempuan Begitu tuh perempuan ngomong Kita dapat mencium Aroma bawang putih Kalau apa Terjadi Seperti itu Dampaknya sampai ke mulut Tuh bawang putih Pa'ali jahabil awdiyati Pa'ali jahabil adwiyati Maka berobat Obatin tuh perempuan Pa'inahat tahmilu Maka sesungguhnya perempuan itu Dia punya potensi buat hamil Bi'idnillahi ta'ala Dengan izin Allah ta'ala Berarti bukan faktor mandul Emang belum dikasih Emang Ya artinya Enggak punya kasus Itu perempuan gabung Obatin Dengan izin Allah Dengan mudah Dia hamil Wa'illah Dan kalau bau bawang putih itu Mulutnya gak bau Akibat Megang bawang putih Membawa bawang putih Selama tujuh jam Fala Maka wanita itu Sulit untuk hamil Atau mandul Jadi wanita gabung Kol al-Razi Berkata al-imam al-Razi Wahia mujarabatun li dalika Kayipiat ini telah teruji coba Imam al-Razi Imam Abu Bakar Muhammad bin Zakaria al-Razi Yang wafat pada tahun 313 Hijriah Pengarang kitab Al-Hawi Pitib Pengarang Atibul Muluki Ada kitab namanya Atibul Muluki Karya Imam al-Razi Beliau menyebutkan Dari hasil riset Yang beliau lakukan Terkait orang mandul Bisa dapat diketahui Dengan cara demikian Wallahu a'lamu Dan Allah yang maha mengetahui Mudah-mudahan Saudara-saudara kita Yang beliau punya anak Mudah-mudahan cepat Untuk mendapatkan keturunan Amin Ya Rabbal Alamin Assalamualaikum Rahmatullahi Wabarakatuh